Ke Jakarta, Pemprov DKI Jakarta terus berbenah selain menormalisasi sejumlah sungai, kini Ani Sandi juga ditantang untuk membenahi sejumlah danau yang ada di bukota, salah satunya adalah Danau Sunter. Lalu bagaimana wajah Danau Sunter saat ini? Berikut liputannya. Sangat cantik danaunya jernih, Pak Sandi pasti tahu dan pernah kesih. Itulah cuplikan video tantangan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. untuk mengubah wajah Danau Sunter. Sejatinya danau ini adalah danau buatan sejak tahun 70-an. Danau sisi timur lebih padat dengan bedeng-bedeng rumah makan di tepi danau, sedangkan Danau Sisi Barat kondisinya lebih tenang. Terlihat beberapa orang duduk santai, bermain ski dan memancing. Minggu pagi Danau Sunter mulai dibenahi. Setidaknya ada seribu personil gabungan dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU, Suku Dinas Sumberdaya Air Jakarta Utara, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan Elemen Masyarakat. Kepala Subidang Tata Air Santo memaparkan saat ini kondisi air dan turap sepanjang 90 meter sekitar danau terus dibersihkan. Tanggulnya akan ditinggikan setinggi 2 meter, guna menghindari kebocoran. Yang perbaikan turap ini supaya aliran saluran yang ada di saluran PHB ini airnya tidak akan rembes ke masuk ke danau lah. Kemarin kan ada beberapa turap yang ada kebocoran, makanya kita perbaikin supaya itu turap itu ke dapair. Bulan Februari mendatang danau ini akan digunakan untuk festival Danau Suntar. Festival akan dimeriahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan Sandiaga Uno. Salah satu lomba yang akan dipertandingkan yaitu berenang melintasi danau. Kita coba tes airnya, kita berenang di Danau Suntar ini. Ini terkait dengan rencana Ibu Susi dan Pak Wagup akan berenang di sini. Di samping itu kita juga tadi pagi sudah melakukan kerja bakti. Kita kerahkan 1.200 personil. Selanjutnya, kuasa di utara Jakarta ini akan dibuat lebih ramah dan nyaman untuk masyarakat setempat. Tidak hanya itu, tempat ini akan menjadi sarana olahraga air Jakarta. Bina Nabilah, Jakarta.